selamat hari ayah nasional ayah nasional semoga ayah-ayah di Indonesia semoga ayah-ayah di Indonesia ayah-ayah di Indonesia selalu menjadi ayah yang baik selalu jadi ayah yang baik selamat hari ayah Happy Friday, I love you happy, da-da Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salat sejahtera untuk kita semua kembali kita berjumpa di Tunay Show Terima kasih yang sudah di Tunay Show penonton pada malam hari ini Buat yang di rumah juga Buat main musik kembali hadir Hari ini adalah hari spesial karena ini adalah tanggal 21 doban teman-teman ini Nah itu dia, betul sekali Hari ini adalah hari spesial 22 doban adalah hari ayah nasional Vincent selamat hari ayah Selamat hari ayah Selamat hari ayah Selamat hari ayah Semoga selalu menjadi sosok apa ya ayah yang selalu kuat Vincent Betul pelindung buat keluarga Ya Dan selamat hari ayah buat kita semua dan para ayah di luar sana Baiklah Nah ngomongin soal hari ayah Tamu kita yang pertama ini adalah juga seorang ayah Ayah dan anaknya Kita hadirkan anaknya juga ini dari Gunawan dan Kairu Tuh Tuhan anak Tinggi berapa ini? Kairu tinggi berapa? 180 Lebih lah 18 tinggi gua bro Wow! Di atas, di atas. Wow, ini... Ini spesial hari ayah sini-sini, Kairu dan juga Gunawan. Kita mau nanya sama Kairu. Ya, coba ada yang mau disampaikan nggak? Untuk ayah Gunawan di hari ayah ini. Di hari ayah nasional ini. Terima kasih telah menjadi ayah yang baik buat aku dan Kaira. Amin. Papa itu sangat hebat, dad. Dia sangat patah. Sabar. Sabar. Dan... Handsome juga. Ya. Tapi aku masih masih handsome. Terima kasih, Kakak. Wow! Lembes loh kalau ada ngomong gitu ke kita tuh. Kokel. Kita berapa deket sih hubungan ayah Gunawan dan Kairu? Dari Gunawan sendiri ngerasa sedekat apa sama Kairu? Dekat banget. Merasa deket banget. Karena dari satu, dari fisiknya aja katanya, Sama kayak adik kakak. Iya. Lu kayak adik kakak sih. Lu kayak adik kakak sih. Banyak ayah-ayah di luar sana ya. Mungkin karena kerjaan, karena provisional. Sibuk sampai kurang deket dengan anaknya. Walaupun memang deket di hari. Tapi kan kadang-kadang ada yang saking sibuknya sampai akhirnya. Iya. Kalo, Pak Gunawan? Dulu, waktu masih kecil, umor satu. Beberapa bulan lah ya. Selalu di bawah lokasi syuting. Oh. Nah, kebetulan dulu tahun 2004 kosong lagi. Hikmat. Terus, kayak kangen Masa. Kangen banget ya. Karena anak pertama kali ya. Terus, kita selalu telepon. Harus dateng ke lokasi syuting bawa anak saya. Nah, walaupun ketemu setengah jam. Setiap hari. Setiap hari di bawah pokoknya. Dulu kayak adik kakak sih. Asli kayak adik kakak. Asli kayak adik kakak. Ini adik. Nah. No, no, no. No, no, no. Tapi ini kayak adik kakak kalau saya meraksanya kayak kakak sama cuci ya. Kak Ira, papa punya rules-rules sendiri gak sih buat kamu? Kalau buat kita sih sama kak Ira, yang penting pulangnya jam malam-malam. Oke, jam malam adalah ya. Jam berapa? Harus paling malam pulangnya jam berapa? Paling jam 12-an. Gak boleh nginep? Nginep, jarang sih. Gak ya? Pokoknya dia belum pulang, gue tungguin di depan pintu. Nah. Gue teleponin jam berapa? Setengah jam lagi. Halo, dimana kamu masih? Kok aku masih asik sama temen? Enggak. Sekarang pulang. 18 tahun masih begitu. 18 tahun masih begitu. Angkat gue sih, nanti gue kepikiran jam 5 sore sudah di rumah. Pertanyaannya main jam berapa itu? Sekolah jam 3. Pulang. Emang gak boleh kemana-mana, Gun. Berarti Gun gak boleh kemana-mana lagi. Tapi kalau dari Kairu, ada gak kebiasaan ayah kalau lagi di rumah yang mungkin gak banyak orang tahu? Soka main golf sendiri gitu di rumah. Oh iya? Soka punya partingnya gitu. Gak ada sticknya, gak ada bolanya. Tuh halu, tuh halu. Kairu, suka golf gak? Gak terlalu sih. Sukanya olahraga apa? Bola. Oh. Apa klub favoritnya? Manchester City. Oh City? Wah, halang-halang. Halang. Hebat, halang. Hebat, hebat. Kairu, ada gak pesan-pesan dari ayah yang selalu keinget sampai sekarang gitu? Apa mungkin? Petua-petua hidup? Atau words of wisdom dari papa yang? I think ada satu yang always stuck in my head. Jangan lupa sholat. Ya. Wah. Gila-gila-gila-gila. Keren, ah. Kalau anak-anak gue itu biasanya nyokapnya yang ingetin. Sholat, diatur. Ya, ya. Anak-anak gue ingetin gue malah. Kebalik ya. Nah, lu mau ngikutin gak jejak-jejak ayah di dunia entertainment? As of for now sih kayaknya... Enggak. Belum. Oke. Ada gak ini gak sih? Digun nyanyi atau acting atau yang ber... Di bidang... Enggak ada. Dia lebih ke akademis ya. Lebih ke sekolah dia. Wow. Ya Alhamdulillah, beliau anakku ini dapat beasiswa di Monash ya. Di Monash University? Wah, jadi SMA belum selesai. Dapat apply nilainya. Nilainya bagus. Ya udah, ternyata langsung. Kayak puncak? Monash itu Monash. Oh Monash. Oke, ini ngomongin soal ayah dan anak, kemistrinya pasti udah kuat banget ya. Adek kakak. Adek kakak. Nah kita akan tes kemistri mereka berdua. Yes. Kita pengen host kita, Enzi. Silahkan. Lantan. Lantan. Silahkan. Silahkan. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Jadi kita akan mengadu kemistri sama bapak dan juga anak. Kayak, menurut kamu kemistri kamu sama papa quite good atau... Saya pikir oke. Oke. Decent lah. Decent. Oke, coba kita tes ya kak. Siapa tau ternyata malah ternyata kompak banget. Kayak nih kakak pinggang yang ini. Ya. Kita akan tes kekompakan pikiran. Gitu. Jadi nanti. Jawabannya bareng ya. Jawabannya harus bareng. Jawabannya harus bareng. Satu, dua, tiga, baru jawab. Contoh, contoh kak. Contoh, contoh. Misalkan kak Iru sama Gunawan. Ya aku sebutkan makanan. Satu, dua, tiga. Pecomoe. Pecomoe. Aaaaah. Udah kompak. Oke ayo. Oke. Kita tes kemistri mereka berdua ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Angka. Siap. Siap. Angka ya. Bisa apapun. Mungkin kita tetap mata dulu ya biar-biar. Saling melihat. Dua. Tiga. Tujuh. Tunggu. Tunggu. Lima. Kenapa lima? Nggak tau. It's your favorite number? Ya i know it's just my head. Oh oke. Gunawan kenapa tujuh? Suka aja angka tujuh. Oh gitu ya. Cluenya negara. Negara. Negara sebutkan. Negara. Satu sama negara. Dipikiran kalian berdua. Mungkin. Sebayang kata negara tuh langsung terlintas apa? Satu. Dua. Tiga. Singapura. Aaaaah. Singapura atau Amerika. Ada apa sama Amerika mas. Kenapa? Dia berkesan dulu kan sempat pergi ke Amerika. Kita bareng-bareng. Terus kan berkesan banget. Happy banget gitu di otaknya. Wah. Kalau Singapura kan. Dia sekolah di Singapura deket dan juga sering lah ya. Sekolah kan. Sekolah berobat di sana ya. Sekolah di sana. Sekolah di sana juga. Terpikiran gak? Amerika kayaknya. Berkesan banget buat dia. Lagi-lagi Ji. Lagi Ji. Lagi Ji. Lagi Ji. Lagi Ji. Sekolah kita kan sekolah di sana. Iya. Oke. Ini sekolah di sana. Next ya. Terakhir ya. Iya. Harus bener Kak. Ayo. Mau buah-buahan atau sayuran? Buah-buah aja. Buah. Buah aja. Buah ya. Siap. Satu. Tunggu-tunggu gak apa-apa. Biar liat-liatan dulu. Ini terakhir. Kesempatan terakhir nih. Satu. Dua. Tiga. Duret. Duret. Gak obang lo. Eh bro. Kita mau coba gak sekali? Hah? Coba-coba. Coba. Masa duduk. Coba. Aji ya. Lu yang hitung ya Ji. Oke. Kota. Kota. Satu. Dua. Tiga. Solo. Tokio. Jauh ya. Jauh ya. Tokio sama Solo jauh. Yang satu mancanegara. Yang satu Indonesia ya. Gak tau. Solo aja yang ada di kepala gue. Tokio kan kita dari Tokio kemarin. Kita dari Sendai juga. Oke satu lagi Ji. Tanya-tanya. Penasaran gue. Oke. Oke tadi kita udah tanyain sama apa sama anak ya. Susah ya. Angka. Satu. Dua. Tiga. Selatan. Sedikit lagi. Oke kita main yang lain kali ini. Lagianya emang ini susah nih kita. Susah. Tapi kalau misalkan telepost jauh lebih gampang. Gerakan. Kita masuk ke telepost. Ayo. Kita akan bermain telepose. Iya. Jadi contoh Enzi silahkan. Kalau tadi dengan kata-kata. Iya. Kalau ini sekarang dengan pose. Gerakan. Gerakan. Oke. Kita akan mulai contoh nih ya. Iya. Gerakan olahraga. Oke. Siap. Olahraga ya. Olahraga bowling. Bowling. Nah siap dipikirin dulu. Satu. Satu. Dua. Tiga. Ah beda. Ah beda. Satu tangan di sini. Satu begini. Oh. Oke. Oh kakaknya. Dia ngarik ke atas. Gue lagi ngelempar. Lu kalau gini. Bolanya ke belakang. Iya. Kan. Dari posisi dulu. Dia kan megancang-cang. Betul. Karena bola bowling berat. Baiklah. Gunawan. Siap. Kairu. Dan Kairu. Bagaimana gerakan. Saat. Ngantuk. Pose-nya. Satu gerakan. Satu. Dua. Tiga. Ya itu ngantuk ya kak Airo gitu. Kalau kak Airo ngantuknya gitu. Gimana? Itu ngantuk apa? Beler ya? Tapi ngantuknya begitu kalau gunawan? Oh. Oh seladuk. Berasa lah. Beda. Beda. Orang tua sama anak muda. Ngantuknya beda. Beda. Baiklah. Sekarang. Ini dia. Gerakan. Saat. Mandi. Oke mandi. Siap ya. Gerakan mandi loh. Beda-beda loh orang tua. Biasanya mandi tuh yang paling orang-orang. Ini pertanyaannya. Pakai shower atau pakai kayu? Oh beba. Nah itu beba. Zaman kita kayu. Kalau kita kayu. Ada neneknya lagi. Kayu. Tapi kayu. Yang kira-kira akan kompak sama kayu. Oke pakai shower kak. Siap ya. Oke. Siap ya. Ya. Ini kan ada macam-macam. Ada sabunan, ada keramas. Ada. Oh iya. Satu. Dua. Tiga. Yeay. Yeay. Begitu loh. Saya pose orang saat menyundul bola. Wah. Gampang dong. Belum tentu sama. Ya udah. Karena tangan semua harus sinkron. Harus sama. Mau support aja gitu loh. Satu. Ya kode-kodean. Kayak gimana nih kira-kira. Jadi gak sih. Dua. Tiga. Nyundul. 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 Woy. I don't know what's nyundul. Tuh. Mas inginkan nyundul. Oh iya gak tau. Nyundul is heading you know. Oh. Heading, okay. Berarti kan dulu ya. Ulang, ulang, ulang. Diferent school. Ini English. Maaf, man. Basket po, kok-kok basket po. Konex University, bro. Oke. What is post for? Setup. Atik banget. Ya ngomong nih, gue yang glee. When you're sad. Sad. Sad, you know? Oh, sad. Sad or crying. Yes. Ya, eh, eh. Don't like that. Ya, kan nih, kok tadi sih. Sad, just sad. Okay, just sad. Don't say crying. Ya, 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 ya. Crazy. Hadick. One, two, three. Wow. Pusing itu ya? Pusing kayaknya atau gimana ya? Sedih atau mikir ya? Kira-kira. 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 Terakhir, terakhir. Terakhir, terakhir. Oke. Gerakan saat menyapa. Udah ini paling gampang. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi to your friend or your... Kolega, you know? Kolega. Just say hi, however. Kolega. Pateng bisnis. Yes, sure, for say hi to another people. Yes, all people. Okay? Whatever. One, two, three. Ah. Terakhir. 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita masih akan bersama Gunawan ya. Untuk para ayah dan anak-anak diluasana. Semoga hari-hari kalian selalu baik seperti kata Ardhito. Bye zute! Bye zude! Terima kasih. 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 Terima kasih.